Intro Panglimateni Jenderal Agus Subianto kembali merotasi dan mutasi 61 perwira tinggi atau pati pada sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Rotasi dan mutasi itu berdasarkan surat keputusan Panglima TNI nomor Kep Garing 168 Garing 2 Romawi Garing 2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang memberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan tentara nasional Indonesia telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 61 pati TNI terdiri dari 33 pati TNI Angkatan Darat, 13 pati TNI Angkatan Laut, dan 15 pati TNI Angkatan Udara Ujar Kapus Pen TNI Mayjen Nugraha Gumilar dalam keterangan tertulisnya Salah satu jenderal yang dimutasi adalah Mayjen Gabrielema beliau dimutasi dari staf khusus kasat menjadi Asob Spang 5 TNI Karir Mayjen Gabrielema di Militer TNI Angkatan Darat terbilang cemerlang sejumlah jabatan strategis di TNI Angkatan Darat pernah diembannya Akmil tahun 1990 dari kecabangan infantri ini Pernah menjabat Irko di Kelatat di tahun 2021 hingga 2022 Pangdam 18 Kasuhari pada tahun 2022 hingga 2023 Pasali TK3 Kasat bidang Pol Kamnas di tahun 2023 dan terakhir staf khusus kasat Sementara saat berpangkat kolonel beliau pernah menjabat sebagai dan berigif 24 bulungan cakti pada tahun 2011 hingga 2013 Astar Kasdam 16 Patimura di tahun 2013 Asobs Kasdam 16 Patimura tahun 2013 hingga 2014 Lalu pernah menjabat sebagai Pamen Den Mamabesad Dik Seskoteni tahun 2014 Pamen Ahli Pangdam 16 Patimura pada tahun 2015 dan Rindam 1 Bukit Barisan dari tahun 2015 hingga 2016 dan Rem 022 Pantai Timur tahun 2016 hingga 2017 dan Nirdam 17 Jan Rawasi tahun 2017 Sedangkan saat berpangkat berigjen beliau menjabat dan Rem 033 Wira Pratama di tahun 2017 hingga 2020 dan Kasdam 16 Patimura pada tahun 2020 hingga 2021 Selain itu masih banyak jabatan lainnya yang pernah dijabat oleh Jenderal Kelairan 24 Maret tahun 1968 ini sehingga wajar jika banyak deretan brevet diperoleh Jenderal Asal Wulang Gitang Flores Timur NTT ini